Anda menyaksikan Hertha News pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa Polri tetap memperlakukan rekayasa lalu lintas sistem kontraflow atau lawan arah pada penanganan arus balik Hari Raya Idul Fitri. Setelah kecelakaan lalu lintas di kilometer 58 yang menewaskan 12 orang, Polri akan menerapkan sistem kontraflow dengan beberapa catatan. Hingga kini, Kor Lantas Polri melakukan evaluasi penerapan kontraflow dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta pendapat ahli. Selain kontraflow, rekayasa lalu lintas seperti one-way, ganjil genap, sampai dengan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu 3 masih akan diterapkan. Sesuai jadwal, rekayasa lalu lintas di arus balik akan dilaksanakan pada 12 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 dan diberlakukan pada pukul 14 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada tanggal 16 April, rekayasa lalu lintas arus balik akan mulai diberlakukan pada pukul 8 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Kontraflow ini dengan angka yang kemarin sudah kita sampaikan, memang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Artinya nanti untuk arus balik juga melihat angkanya 150 lebih pada saat arus balik. Ini kita di Jakarta Cikampek ini tetap harus melakukan rekayasa lintas kontraflow dengan catatan. Ini evaluasinya, catatan. Yang pertama nanti akan kita siapkan safety card. Safety card itu nanti akan dikawal. Dikawal seperti kalau kita nonton balapan lah kira-kira. Jadi tidak ada yang mendahului dari kendaraan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.